Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Kalau sekarang ini kan cuma dengan Windows-Windows gila, nanti kalau ini Bapak bisa pakai, oh saya mau pakai Windows 7, sign on Windows 7, saya mau pakai Windows, saya sign on Windows, jadi ini sekali, dan dimanapun, ini juga tabletnya apa aja, rensipnya ini, sehingga investasinya itu tidak lebih tinggi, umurnya bisa lebih paling, ini juga perlu ganti-ganti, ya jangan tidak tawang, ganti laptop baru, otomat divisi baru, Karena proses office cuma diambil di atas, jadi sentralize dan lebih bisa Sama yang kalian tahu di perpustakaan juga gitu, dari buku dulu, itu udah nggak nyimpen buku, sepatutnya aja Iya, harusnya bisa Nah, jadi kelebihannya Pak, ini adalah sentralisasi manajemen, jadi kita bisa set, oh si Dinas ini aksesnya apa aja aplikasinya, atau Dinas ini boleh akses data apa aja, itu semua sentralisasi manajemen, Dan processing juga di sentralize, jadi si komputer-komputer ini nggak perlu canggih, nggak perlu pakai power yang cukup ini, yang penting dia bisa tampilin layar dan input output, udah Data dan storage juga tersentralize, jadi nantinya kalau mau di backup, mungkin maaf kata, perlu di satu kelurahan, mesti pindah ke tempat lain, itu nggak usah repot, kumpulin data yang sebar-sebar, tapi udah sentralize semua Nah, gambaran besarnya, aksitekturnya atau modelnya seperti ini Pak, jadi kalau tadi problemnya server, nah server ini kan sekarang teknologinya udah clustering, jadi mati satu yang lain akan ambil alih secara automatis Nah, dan juga orang bisa akses ke server lewat jaringan lampnya mereka, jaringan outputnya, nanti kalau kedatangan tamung, kalau kita buka data buat mereka kan bahaya, jadi dengan sesi virtual desktop itu data nggak pernah keluar dari data centernya ada Jadi orang hanya bisa pakai untuk lihat, tapi data itu nggak pernah ada di platform media, itu konsep security nya Pak Nah, nanti untuk dinas-dinas atau ke kelurahan, itu kita bisa taruh mini server sampai kecil di lokasi, jadi mereka koneknya nggak perlu semua ke kantor pusat Kalau semua konek kantor pusat kan beban kantor pusat juga tinggi dan bandwidthnya terbatas, jadi cukup taruh mini server disana, nanti kita set setiap malam dia lakukan sinkronisasi dengan kantor pusat, jadi kantor pusat akan update aplikasi yang baru, binas-binas atau pelurahan akan langsung terima Data juga di copy disini, nanti malam dia push ke kantor pusat untuk konsolidasi Nah, ini juga mungkin kalau Pak RT, Pak RW perlu akses ke sistem, dia bisa konek dari rumahnya pakai internet, pakai networknya government Dia masuk ke tempatnya anda, dia bisa buka sesionnya, dan datanya juga dia nggak pegang Atau Pak Pak Suji sendiri dia di rumah Atau Pak Pak Suji dia di rumah, mau kerja bisa anytime Dan salah satu yang menarik di teknologi virtualisasi desktop ini, kalau dulu orang mindsetnya adalah, oh Pak berarti kan semua harus panik ke jaringan Itu kan kunci utamanya, tapi sekarang teknologi virtualisasi desktop ini ada yang offline Jadi Pak Pak Suji dia pakai laptop sedi biasa, nanti begitu Bapak nyampe kantor, datanya langsung di konsolidasi ke server Jadi nggak mengganggu produktiviti lagi Nah, semua data yang ada disini sudah dienkripsi juga, jadi mohon maaf kalau sampai kehilangan laptop juga nggak bocor datanya Begitu ada hardware yang rusak, data nggak hilang karena ganti laptop baru, simpronisasi dengan server pusat, datanya balik ke publis Jadi idenya adalah, semua centralized, manajemennya gampang, dan kontrolidasi data PC-PC lama juga bisa dipakai ulang Jadi nggak perlu ada hard disk, nggak perlu ada prosesor yang kuat, dia bisa pakai lagi Ini konsepnya dia Bukan, hanya butuh browser Ya, betul, dia hanya butuh web browser Ini yang kita perlu, karena hubungan data itu selalu masalah, ya? Ya Ini dengan ini, integrasinya data, ini Pak Kita integrasi dengan data, jadi nggak ada publikasi data Nah, jadi, salah satu kemanfaat yang menariknya untuk virtualisasi desktop ini, Pak, di lapangan adalah Anda bisa lakukan standarisasi, jadi udah dibatasin Dinas ini hanya boleh aplikasi A sampai Z Dinas ini aplikasinya B sampai E aja, cukup Even dari user, ya? Betul, sampai usernya kita bisa mengelola Dan ini modelnya bisa menangkal serangan virus karena dia sudah di-lock image-nya Jadi ibaratnya kalau dia kena virus, orangnya cukup restart komputernya, dia balik ke posisi semula Nah, dan mereka nggak bisa install software yang nggak lisensi atau games lagi Untuk kontrol pemakaian, terutama di pusat-pusat layanan Data, nggak pernah keluar dari data center atau dari server Hanya tampilan saja yang akan ditampilkan ke tempat masing-masing klien Lalu kalau ada, misalkan di tempat layanan, lagi kerja, komputernya rusak Cukup diganti hardware baru, dia bisa lanjutin lagi yang dia sedang kerjakan Atau dia tinggal pindah ke final line, dia lanjutin lagi Ini bisa ke warnet juga Bahkan bisa ke warnet, dia kerja Nah, jadi memperpanjang, cepat distribusi data Jadi kalau ada aplikasi baru, ada data baru, semua terkesan kelas Ada sedikit slide-nya di sana Memperpanjang usia pemakaian desktop Jadi nggak perlu tiap tiga tahun atau tiap empat tahun Ganti laptop atau desktop baru Dan itu, cost saving-nya cukup banyak Jadi kalau kita bilang modelnya Modelnya itu yang kita purpose Anda punya data center atau pusat pengolahan Anda terhubung tanpa kelurahan dengan lokasi pelayanannya Jadi, begitu ada aplikasi baru Karena Anda develop aplikasi baru Semua satu pintu, Pak Anda push dari server Dia akan masuk ke masing-masing kantor pelurahan dengan nolket pelayanan Langsung Langsung Jadi nggak perlu Kalau masih ada vendornya Nggak perlu vendornya diminta keliling Instal satu-satu lagi Jadi semua Intinya hemat ini, Pak Hemat Repo Nanti misalkan Kemarin kita lihat Dia sudah keliling Satu-satu dia installin Eh, ternyata aplikasinya ada bug Dia mesti balik ke versi sebelumnya Nah, dengan virtualisasi desktop Dia cukup Oke, saya turunin downgrade Saya pakai Centangnya saya pindahin ke aplikasi versi 2 Replikasi ke semua Dinas atau semua pelurahan Udah kembali ke versi semula Jadi nggak perlu datang lagi Uninstall-install Itu yang bikin Aplikasi atau Pemakaian nggak standar semua jeninya Nah, dengan ini Kita harapin kita bisa Lakukan standarisasi Tadi kita udah bahas di awal Bahwa ini Kita nggak Bawa brand Jadi Nggak Mendukung Nggak ada ini dapat Nggak ada preference Tapi Kita Kalau boleh sarankan Untuk Ini kan investasinya pasti nggak akan sedikit Jadi Untuk melindungi investasi jangka panjang Kita Lihat ada 3 criteria ini yang sebaiknya Jadi Dasar Untuk pemilihan teknologinya Untuk pemilihan produknya Yang pertama Sebaiknya Basisnya open source Karena Nggak Nggak Kalau Anda mau kustomisasi Anda mau Info Yang sampai Teman-teman dari kominfo Bisa bikin Wall desktop versi Indonesia Ya Nggak untuk kemungkinan Kita Lalu di kantor Lihat ke Repositornya Kita ini Nggak pakai repositornya Nggak pakai repositornya Nggak pakai repositor Nggak 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 Jadi Produk yang dipakai Sebaiknya Bisa menjalankan Virtualisasi desktop Lino Kalau nggak nanti lisensinya Ya ujung-ujung terbayar Lisensi OS Orkening System Yang Terakhir adalah Sebaiknya Hidari yang modelnya Subscription Karena Subscription itu Anda bayarnya memang kelihatannya sedikit Tapi Anda harus bayar Ketahun Jadi nanti kalau infrastrukturnya Nambah Usernya nambah Ya otomatis Makin mahal Dan begitu Anda tidak bayar Sistemnya semua Nggak berfungsi Semua Semua itu Semua itu Semua itu Jadi Mbak Apa Sebenarnya Maksudnya Minta Heddy Minta Heddy Maksudnya Maksudnya Orang itu Gini Pak Mungkin orang masih Takut ke open source Padahal sebenarnya open source Bagus Juga Aman Dan Apa yang ada di Windows Ada semua di open source Jadi Sayang juga kalau tidak dimanfaatkan Singkat cerita Pak Ini slide terakhir kita Intinya adalah Sebenarnya open source Atau Linux Ini Bagus sekali untuk di implementasikan Terutama di government Nah Tapi memang Orang selalu dibilang Pak Susah Untuk implementasi open source Yaitu Tandarisasi Banyak hal yang menghambat Nah Padahal Kalau Di Kita Belajar dari Pengalaman negara-negara lain Yang sudah mulai pasang Di Munich, Jerman Mereka pakai Implementasi namanya Project Limus Itu Awalnya mereka Kendalinya itu Sendal lock-in Sudah Tidak standar Nah Itu semua Mereka juga atasin Dan berhasil Bahkan Di Itali Pak Sekarang ada Kebijakan Untuk Public Office Atau Administrasi Public Itu Harus Mengutamakan Pembelian atau Pemakaian software open source dulu Jadi Gak bisa langsung Dia beli Software yang Berbayar Software yang komersil Dia utamanya Open source Dan ini akan Sedang dipertimbangkan Untuk di implementasi Seluruh Uni Eropa Jadi Kalau kita Berkacar Indonesia Sendiri Indonesia Sebetulnya Ada satu langkah penting Yang Sudah dilakukan Istilah Standarisasi Dokumen Format Jadi Dengan Open Dokumen Dokumen Nggak Ada Lock Itu Satu latar maju Yang sudah dilakukan Tahun 2010 Nah Ini mungkin sedikit Kutipan Sedikit Sentilan juga Buat orang-orang yang Demi kenyamanannya Mereka tidak Mau pindah Sebetulnya Kalau boleh Dari Simon Evangelist open source Dia bilang The biggest enemy of freedom Are happy safe Itu udah happy kok Katanya I'm happy Kenapa saya mesti pindah Padahal mereka nggak bebas Sebetulnya Jadi Akhir kata Kami Banyak berharap Bahwa PNPOP DKI Bisa jadi Role model Contoh panutan Untuk Implementasi Open source Terutama mendukung Inisiatif Indonesia Jadi Secara teknologi Itu sudah Memungkinkan Banyak improvement Dibanding Tahun-tahun terdahulu Jujur Virtualisasi desktop ini Memang di Asia Itu Belum Belum terlalu Banyak Adopsinya Jepang Jepang itu Sangat mature Tapi di Eropa Dan di US Mereka udah masuk kok Dunia open source Dan Dengan virtualisasi desktop Semua udah Sentralisasi Semua Bisa dikontrol Dan open source itu Problem utamanya adalah Dia cepat sekali Perubahannya Jadi Gimana hitungan minimum Takkan keluar versi Lebih baru Lebih bagus Kalau anda punya 10.000 komputer Tiap hari Orang supportnya Cuman kerjanya keliling Yang installin Sober versi paling baru Nah Dengan sistem Sentralisasi Atau virtualisasi desktop ini Anda push Satu ke data center Semua akan Pake skill Jadi nanti Dari teman-teman Yang ngontrol juga Bila Oh ini versi yang saya Sertifikasi Semua pake Standart Balik tahun berapa Semua sudah pake Level yang sama Jadi nanti Nanti gak ada orang bilang Oh pak aku gak bisa buka dokumennya Aplikasiku Ketinggalan Nah gak ada Isu Compatibility Bagaimana 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 Cuman Persoangannya Masalah open source Sebenarnya Open source Ini bagus Bahkan Kalau masalah Bcayu Sudah Pernahulah Perluak Untuk Penggunaan open source Ini Berlian dari Cuma persoalannya sebenernya ada di SDM kita bawah. Karena kita nggak ada tempatnya ada, harus punya kemampuan untuk bahasa saya sih memotak-kartip dan apa-apa. Kalau mungkin berpakap sih, menurut saya sih mungkin banget Pak. Tapi kalau sekaligus, rasa-rasanya agak sulit kalau tidak. Mungkin perlu piloting. Ya tidak boleh sih, kalau implementasi kita mungkin di Covid Bank, jadi piloting, itu memang pengetahuan. Dan kalau boleh nambahin Mbak, satu keuntungan atau kelebihannya teknologi virtualisasi itu, orang bisa running dua-duanya sekaligus. Jadi buat user-user yang mau transisi atau mau migrasi, mereka bisa dibukain akses untuk dua. Oh saya bisa pakai Windows, saya bisa pakai Linux. Jadi dia coba jadi Linux. Dia coba pakai Linux, kemudian ternyata, wah aplikasi saya masih belum bisa bagusnya di Linux. Oh saya balik dulu ke Windows sementara. Jadi kita set. Oke setau lagi kamu belajar, habis itu pindah ke Linux. Jadi, dan datanya kan centralized. Jadi nanti dia nggak usah pindah-pindahin data lagi manual. Itu salah satu mungkin kelebihan. Kita sebenarnya udah udah coba, Pak. Di dalam. Apa? LPJ ya? Laporan-laporan yang dilakukan, Pak. Setiap tahun, kita harus melakukan LPJ ke country. Jadi, di nasibnya sudah menggunakan aplikasi dan open source juga ya? tapi ini juga di dalam tempat itu sudah menggunakan open source, ya. Tertualisasi. Kita, ehm. Biasanya adalah tertual. Oke. Tapi ini sebenarnya juga nih fungsi sementara yang berada gitu. Betul. Karena kalau saya boleh ceritakan lebih ceritanya apa sebelahnya itu, kita punya aplikasi namanya IAS, itu buat para tanggung jawabannya. Nah itu aplikasinya itu udah agak lama, udah sekitar lima tahun lalu. Dan kalau kita memakai kaspernya sekarang, ada tinggal kendalanya. Itu kan dia harus pakai OS yang lama, harus pakai 23, habis ke 2008. Dia perusahaan juga harus IE yang lama, IE 6, IE 8 juga nggak bisa. Dia harus pakai plugin tanggalan, JIN, JPM. Jadi kalau itu disebar ke unit, unit bakal akan kesulitan kan. Inginya nggak bisa, ini nggak bisa. Dan kita supportnya juga kan bakal kualahannya. Maka saya sebagai inisiatif membuat suatu appliance. Jadi waktu virtualisasi, di virtualbox ya udah ada. Karena ini IASnya memang harus bebasisnya Windows, ya kalau nggak mau safety-nya Windows. Jadi pakai Windows XP, udah ada IINnya, udah ada JINitnya, udah ada JPMnya. Udah saya setting security-nya. Saya bikin paket dalam bentuk oval. Jadi nanti tinggal unit itu tinggal install virtualbox, terus mengimport paketnya aja. Jadi langsung jalan. Jadi udah nggak perlu mikir IE-nya berapa, IINIT-nya, JPM-nya. Udah langsung pakai, diserangi. Pak, pendekatannya ini bagus sekali. Karena sebetulnya, itu sudah di bagian dari virtualisasi desktop. Cuman bedanya adalah, kalau Anda bawa konsep itu selangkah lebih maju lagi. Itu nanti akan ujungan ketemu ini pak. Jadi disentralisasi di server. Nah kalau sekarang mungkin Anda distribusinya mesti manual ke masing-masing kan. Nanti dengan seperti ini Anda bilang, oh user-nya A, B, C, D, E. Semua pakai image yang saya sudah siapin di server. Nah tapi pendekatannya benar pak. Aku setuju. Itu udah satu langkah ke arahan virtualisasi desktop. Cuman kita kan tinggal sentralisasinya aja pak. Revenging-nya. Saya mau tanya pak. Ini pak. Kaitan dengan konses tadi pak. Kita selama ini masih agak kesulitan dari tools pengembangan aplikasi. Kita gak masalah. Kita sudah proses ke juali yang IPJ pak. Karena ini warisan secara kohidius. Karena kita baru akan bergerak dengan caranya. Kemudian dari kebijakan keuangan di rumah. Lalu kompresinya di Jawa pak. Semua udah bisa di Jawa ke juali yang ini satu. Ya, menurut saya anak mahasiswa yang kuliah di Jerman. Tahun 2000 udah mulai gitu loh. Rata-rata anak mahasiswa di Jerman pasti dia lebih gini. Soft yang Linux itu. Tahun 2000 saya. 2002-2003 saya. Ya udah lama. Cuman kita pakai itu gak gerak-gerak di sini. Pinter-pinternya ini juga mungkin yang ngelok gitu. Perlu. Perlu bahan teknologinya tuh udah besar sekali. Dalam artinya ini saya dulu kan dia pakai Windows. Ini sekarang saya udah full Linux dan. Tapi ini comfortable. Iya makanya jampang-jampang saya udah bisa. 90 Windows. Iya. Terus antivirus, angst, segala macam. Cuman itu dia pokoknya begitu ya. Ini bikinnya kan. Sama kayak pertama kali beli Apple lah. Bingung pak kayaknya. Masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan itu betul. Masalah kebiasaan itu betul. Ini masalah kebiasaan. Ya orang mau berubah. Kalau nggak. Dia lebih jauh pakai Samsung. Pakai yang apa ya. Apple gitu ya. Oh udah. Ada Vantagem gak bisa. Dia maunya Windows ya. Ini udah ganteng. Jadi orang-orang yang rasin itu dia udah. Nggak mau lagi. Suruh beli yang lain dia nggak mau. Tapi contoh pak. HPJ ini dia jalan. Dinas-dinas mau pak? Cepat mau menyesuaikan gak? Menggunakan transaksi semua. Ya maksud saya kalau anda bisa menyesuaikan. Tapi itu memang nggak ada yang diubah. Kita yang paksain. Ini tuas kominfo. Paksain. Jadi kalau ini nggak. Ini nggak ada demokrasi. Kita yang. Kan sekarang kita mulai insulitan. Hari-hari ini. Kita pengen nyatuin semua data. Lu pusing. Ya udah. Kita paksa. Jadi kita yang membuat rumahnya. Lu isi. Lu mau yang apa lu isi. Begitu saya yang atur anda. Bukan anda yang atur saya. Kalau anda mau kerja sama saya. Semua unit mau buat aturan sama saya. Anda mau dapat data dari saya. Ini. Nah. Yang urusan. Memang. Memang harus tuntas. Bagaimana? Jadi nggak bisa. Bagaimana? Mesti langsung itu. Tuntas. Gimana caranya. Bangun ini gimana gitu. Ini misi tender. Atau misi apa. Dananya gimana. Kalau ini kan nggak masalah. Ini justru murah. Kalau dulu. Kenapa kita kesel. Ya kayak Eropah. Minta nanti alat baru. Minta nanti alat baru. Minta nanti alat baru. Ini apa. Ramnya nggak cukup. Ini. Nanti dengan ini nggak ada lagi coba. Iya. Itu kan pojol. Dalam reman itu. Terus itu udah jatuh. Sebedang. Itu yang namanya buat Nug Capri. KTP itu pak. Dari. Ya betul. Nug Capri lah. Itu buang komputer udah berapa ratus unit. Itu semua. Itu harusnya nggak dibuang. Nggak dipakai kesini masih. Iya. Tapi sekarang semua udah bergeras. Ada yang namanya smartphone. Iya. Ini udah. 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 Udah canggih. Ini sekarang gimana caranya. Kalau kita mau punya. Kita paksain gimana caranya. Iya. Akhirnya saya setuju. Oprosnya Pak Basut. Mbak Ahok. Bahwa sebaiknya itu. Dari. Mungkin ada. Mbak Info. Mbak Info. Nanti kita bisa duduk lagi Pak. Menjabatnya. Mbak. Mbak. Masukannya ini ya. Dari visualisasi kan. Ada beberapa hal harus dipikirkan sebetulnya. Pertama. Apakah. Com Info. Akan menjadi center. Dari sistem itu. Kalau iya. Memang visualisasi itu. Masa depan semua. Semua ada ke arah sana. Dan harus dipikirkan. Aplikasi yang bisa. Dipakai visualisasi. Karena ada aplikasi. Atau kebutuhan. Yang tidak bisa. Real time. Yang gimana proses real time. Yang nggak bisa. Dijadikan visualisasi. Itu satu ya. Kedua. Yang menjadi masalah. Di visualisasi biasanya. Adalah support. Jadi. Tadi Bapak sudah benar. Karena. Mau tidak mau. Akhirnya supportnya itu. Harus di outsource. Ke pihak lain. Nah. Biasanya support itu. Yang paling penting. Karena. Nggak mungkin. Kominfo. Akhirnya menjadi. IT. Keseluruhan. DKI. Mau tidak mau. Kalau iya. Itu artinya. Nanti. Staffnya akan banyak sekali. Jadi perusahaan sendiri. Intinya gitu loh. Jadi kalau. Misalnya seperti itu. Harus dipikirkan juga. Kerjasamanya. Dengan pihak ketiga. Karena perlu support. Ya. Maksudnya ini. Tadi kan. Visualisasi kan. Boleh di bilang. Nanti. Server farm. Clustering. Ada teknologi itu. Yang memang. Spesialisasinya. Harus. Jelas. Di situ ya. Nah. Nanti. Kalau tidak rusak. Siapa yang gantiin. Server rusak. Siapa yang gantiin. Nah. Ada yang off. Kita clustering. Failovernya. Seperti apa. Itu. Memang spesialisasinya. Khusus. Tidak. Sembarangan. Orang bisa. Mungkin itu. Masukannya yang lebih sedikit kan. Ya. Tapi. Mengenai yang support. Tadi ya. Kalau misalnya kayak. Spesifik hardware. Ini kan nanti tergantung. Kendori hardware. Masing-masing. Bapak mau pakai apa. Ya. Bisa ID. Bisa HP. Bisa apa. Terus. Terseragu. Option-nya. Terus juga. Yang lain-lain. Aplikasi. Mungkin ada yang. Tender application-nya. Nah. Kalau. Huzang. Selesai. Ya. Ya. Mungkin. Kalau. Teman-teman diustomimpu. Sumber daya. Tadi Pak ya. Yang sudah kacang lah. Bisa ditrain, bisa ditrain. Bisa di ini. Ya. Saya pikir ya. Misalnya kita bisa dilakukan. Bisa ditrain. Tapi. Ide nya itu. Kita menghindari. Ngelock tadi Pak ya. Nah, maunya sih self-sufficient gitu. Itu bagaimana. Saya pikir ini memungkinkan oleh itu sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang berguna. Kalau misalnya aplikasi yang sudah jalan dengan tidak mengubahkan open source itu gimana? Transformasinya gimana? Nah, mungkin nanti kita lihat itu portingnya seperti apa gitu ya. Tergantung, tadi aplikasi stream. Kalau bilang tadi, memang ada yang bisa jadi. Mungkin ada yang bisa virtualisasi atau enggak. Nah, ini aplikasi stream. Betul, jadi porting dari mungkin misalnya base-nya apa terus mau di porting ke open source mungkin juga. Kita mesti lihat. Ijim, apa, nambahin dikit. Sumpah, dengan Pak Zepang tadi, Pak. Benar, benar. Itu pertimbangannya bagus sekali. Ya, teman saya yang ngerti IT. Iya, pertimbangannya bagus sekali. Bagus, Pak. Ini kan kita brainstorm ya. Maksudnya apa, tukar seperti ini. Sharing lah. Iya. Jadi pertimbangan Anda itu, ya maksudnya valid sekali. Dan memang benar. Nggak semua aplikasi itu bisa untuk di virtualisasi desktop. Tapi dengan kemajuannya sekarang, sebetulnya hanya tinggal aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama render grafis, Pak. Contohnya buat orang main game. Atau render pakai AutoCAD yang render tiga dimensi. Nah, itu memang virtualisasi desktop sedang menuju ke sana. Tapi di luar kalau misalkan aplikasi kayak Netflix, aplikasi client server. Client rumah sakit. Betul. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan menjawab juga masukan dari teman-teman Chrome Info bahwa benar aplikasinya sendiri nanti compatible lah. Itu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, makanya dengan virtualisasi desktop, sebetulnya yang di virtualisasi itu bukan aplikasinya, tapi desktopnya. Jadi kalau misalkan aplikasi ini running masih under the post. Ya, kita push ke server Anda as is dengan apa adanya. Sambil mempertimbangkan future-nya atau roadmap-nya. Nah, nanti kalau ada upgrade atau ada aplikasi berikutnya, ini sudah masuk ke ranahnya mungkin open source. Tapi dia juga bisa mengakomodasi aplikasi upgrade-nya. Nggak usah, jangan di cut, putus gitu kan. Kasian juga nanti yang lain nggak punya koneksi. Jadi sekarang kita mau membangun sistem seperti ini. Kita mesti tender. 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 Nah, terus berapa lama? Tender multi-hears atau... Sekarang itu ke rumah pemerintah. Kalau swasta, nampak. Tiga-tiga kontrak. Setiap bulan berapa? Setelah perusahaan saya itu, kalau lima tahun sepuluh tahun, ya ikut aja. Jadi bayar terus, tinggisinya nggak datang gitu. Kalau di government lainnya, Pak. Lebih satu tahun, mungkin iya sekarang. Iya, tapi kalau memang tadi sumber dayanya bisa dikembangkan, Pak. Abis itu Bapak manage sendiri. Kalau kemampuan orang komitur itu bagus-bagus. Tadi kalau dengar ceritanya, udah oke Pak. Ya tinggal mungkin kita duduk lama-lama lagi lah. Biasanya LPG itu udah mau. Itu kalau yang sudah jadi itu, Pak. Dinas-binas itu menggunakan apa sih? Tentang menggunakan muat itu sendiri, mau lari dari mikrosnya udah susah. Tapi memang masih dipaksa. Ya, itu harus gitu, Pak. Pak. Kenapa jauh ini? Karena sebenarnya ya itu, kita lihat satu, mohon maaf, bukan maksudnya menyinggung vendor atau menyinggung brand lain, tapi ya rasanya kok nggak make sense. Kalau kita mesti keluar 200 dolar-an hanya untuk satu aplikasi yang mungkin, sorry to say, di open source itu ada perbandingannya dan yang pakai juga nggak canggih-canggih amat gitu. Contohnya mungkin kalau seboleh, untuk Photoshop, Adobe Photoshop itu kan tools-nya powerful sekali. Tapi kalau buat yang orang pemakai biasa, ya pakai aja microstream atau yang lain yang simple. Jadi sebetulnya, baik lagi. Kalau memang dia perlu pakai sampai office yang mahal, tapi kalau orangnya janggu, dia bisa utilize. Silahkan saja. Kita sih, apa filosofinya begitu. Tapi kalau untuk pengguna biasa, ya ngapain kita keluar 200 dolar dikali mungkin 1000, udah lumayan jalan. Jadi presentasinya juga nggak KPPT, Pak. Masukan juga. Jadi itu sebenarnya kita harus kategorisasikan employee kita. Jadi bentuknya mirip piramida gitu. Dimana beberapa yang paling atas namanya knowledge worker, memang membutuhkan yang specific function, kayak Microsoft Office, Microsoft Excel. Tapi yang orang kadang cuma banyak melihat, menggunakan cuma nulis aja. Itu biasanya kita bisa transform mereka ke arah yang nulis. Jadi masalah multi-ears tadi, Pak? Enggak, kalau multi-ears tadi, Pak. Kendalanya, misalnya clock gitu, Pak ya. Bisa teman-teman di Cominfo-nya yang jadi core team-nya untuk support gitu. Terkait juga dengan strategi implementasinya, kalau mungkin biasanya kan piloting, mulai dari Cominfo-nya, kemudian ngajak dinas-dinas lain, baru keseluruhan. Menurut saya sih, enggak perlu harus multi-ears, Pak. Mungkin bisa bertahap lah. Jadi kait di, Kalau kayak gitu, mau berapa duit tadi berasa, Pak? Nilainya? Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Sorry. Untuk ininya, the whole system-nya. Ya kan mau pelatihan, Pak? Gini. Ini sebetulnya, ada contoh hitung-hitungan ya, Pak. Lagi mohon maaf, ini mungkin sifatnya indikatif ya, Pak? Kita tutupnya dulu. Ini jadi, modelnya adalah, perkiraan biaya, atau investasi, sesuai dengan, jumlah user-nya. Ini, by the way, ini, file-nya, file spreadsheet-nya, saya bisa siang. Kalau kita, desktop-nya sudah ada semua, kan? Betul. Jadi, Anda tinggal masukkan, ini harga, akuisisi desktop, berapa biayanya. Saya kira, berapa user-nya, yang mau di... Dijenerik. Dijenerik. Rupiah. Rupiah, hitungannya rupiah semua. Nah, jadi ini ada biayanya, untuk teman-teman support, atau operasional itu berapa? Kalau pakai standar desktop, kalau pakai virtual desktop, ini berapa biayanya? Ini, gambarannya, atau, sorry, simulasinya, Pak. Simulasinya, Pak. Simulasinya, biayanya. Nah, jadi nanti, itu bisa dimasukkan juga, perhebatannya, Pak. Desktopnya bisa diganti semua, ya? Enggak, bisa harus ada. Tidak, ini cuma dua. Cuma pegambaran ini, ya? Tidak, maksud saya, langsung kasih saya, misalnya DKI, sekarang kita mau buat, open source system ini. Dengan semua, hampir semua kartu, sudah punya komputer. Jadi, itu cuma bicara, serpon bicara. Jadi, kalau kita kira-kira, berapa user yang akan pakai? Misalnya, saya bilang, 10 ribu. Kita berapa user, kira-kira. tau gak? Tidak, 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 700 ribu. Oh, asem CVC, asem CVF, ini untuk menghitung, cost saving-nya berapa? betul. Jadi, ini lebih untuk menghitung, cost saving nggak, Pak? Sekarang, kita kan nggak bisa di non-cost saving, kita mau ada punya barangnya. Maksud saya, sekarang ini saja. Btring, Ya, di sebelahnya, Pak, yang sebelah biaya totalnya itu nanti akan ada disini tapi by the way ini indikatif ya pak ya estimasi pricing jadi nanti anda bisa adjust kira-kira mau berapa user let's say kita mau main mungkin 100 user atau 500 user jadi kami kabel lurah kita ada 2 lagi kita ada 800 lah ada 800 lokasi 1 kabel lurah berapa titik? 1 1 aja ya 1 aja ya misalnya di asusin nanti dulu 800 nih 800 pricingnya totalnya berapa itu? 6 miliar 600 miliar dengan anda gak perlu bayar lisansi lagi OSnya udah 3 miliar kita melihatin jamis 30 miliar ini apa pak? iya mau miliar itu bapak bikin seribu aja ini bisa tapi itu pak ya sorry ya ini indikatif pricing dan ini portnya aja ada support di cek dulu punya apa yang mesti ditransformasinya apa gitu jadi ada proses assessmentnya proses ini ini asumsi servernya berapa banyak ya? itu kan dari server itu 0 iya yang mana sorry? tadi kan nomor nomor ini kita asumsinya ada perhitungannya perusernya kalau untuk license plus support support ini maksudnya adalah support email jadi bukan support onsitenya itu jadi asumsinya perusernya harganya sekian dan hardware per servernya kan 1 server dipakai 100 user jadi kira-kira jatuhnya perusernya sekian jadi ada hitungannya kalau sepatu dekat berapa user sizing servernya seperti di nama lagi sizingnya jadi user sekali banyak atau per bulan? nah justru pak kita tuh modelnya kan produknya ini banyak nih ada dari microsoft microsoft pun bikin virtualisasi desktop ada salah satunya yang kita bilang cukup simple juga makanya 5d nah ini tuh modelnya masing-masing jadi kalau yang coba saya ambil vd itu modelnya perpetual jadi dia gak perlu bayar bulanan bayar sekali tahun kedua anda udah gak perlu bayar lama tapi anda punya option kayak software insurance jadi bayar sekitar 20% itu hanya untuk anda dapat free upgrade dan supportnya jadi itu optional gak wajib bayar jadi maksudnya kalau tahun kedua anda sudah bilang kalau saya supportnya udah bisa handle sendiri ya post saving work ekstra jadi gak ada lock-in jadi jangan kembali tahun kedua tahun ketiga terus kalau gak bayar sistemnya gak bisa dipakai semua kan agak waste ini 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 juga punya Citrix punya Microsoft punya cuman itu tadi mungkin saran kita sih yang maksudnya Linux atau open jadi gak kalau ini belum pernah dipakai ini pernah dibuat e-katalok bisa e-katalok e-katalok kok belum problemnya yang di IT IT itu kan cepat pak jadi saya itu kan iya perubahan misalnya ini kayak PC nih ini 3 bulan aja udah berubah kan jadi saya diminta dikontrak 1 tahun itu produk itu harus available kan intinya 1 tahun pak ini ya yang kedua kan harga harus lebih murah daripada pasaran gak masalah saya tapi produk IT itu yang cepat itu yang kita ada kendara jadi 1 tahun itu kita harus menjamin bahwa produk itu harus available di e-katalok terus ada 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 di e-katalok tiap 3 bulan update aja pak iya yang di update ininya pak harganya pak tapi produk availability kita diminta ready selama 1 tahun jadi kalau kita misalnya taruh barang ini misalnya pak model nama ini ini diharapkan 1 tahun harus available itu yang susah loh ya itu dia yang kemarin kita juga berharap terus itu bisa neko orang mereka itu tidak banyak tinggal orang ganti hargan ganti ganti bisa nah betul jadi saya waktu itu negonya gini pak gak hanya cuman ini jadi saya neko bahwa pembelian itu kan seluruh Indonesia pak kalau ikat-kalau IPB jadi saya harapannya ada minimum pembelian misalnya ini milion pembelian misalnya seratus ribu eh sorry seratus juta rupiah atau sepuluh juta rupiah gitu supaya pada saat sekarang ada orang yang beli cuma memory harga satu juta rupiah dikirim ke Papua nah itu yang jadi gak 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 cost effective bagi kita karena kan kita mau berlakukan seluruh Indonesia terus yang kedua adalah masalah dollar karena praktis hampir HP IPM Dell itu menggunakan dollar nah itu kan skrusnya kan berpaya aktif bang jadi sedangkan di dalam ikat-kalau kan rupiah dia itu yang saya minta boleh gak saya ditaruh disitu dollar tapi pada saat pembelian itu dikurs ke saat itu mereka lagi perhitungkan juga itu yang memang masih kendala disini masih masukkan mereka dari perhitungan baru juga ada ya betul-betul waktu itu sih kita sudah kasih masukan tahun lalu kalau sistem gak bisa diingkatan hanya barang Pak hanya barang jadi sampai sekarang baru 5 atau 4 ya jadi otomotif otomotif farmasi pertanian sama banding alat berat juga ya alat berat termasuk trap-tap gitu ya otomotif nah ini gimana jalan kalau kita mau mulai kalau sekarang Pak kalau temen-temen IBM biar bisa punya apa sebenarnya tetap menguatukan tadi Pak tadi kan hak perkiraan tapi kenyataan tadi masing-masing kita punya data masing-masing kita punya serba ya memang ke depannya teknologi virtualisasi ini gak bisa dihindari kita kan semua kan menuju ke situ kan sama seperti pemustara yang paling menarik ya karena bisa puluhan miliar kita beli buku jadi buku yang kita beli itu kita titipin di awang-awang sana jadi semua orang bisa buka itu sekarang di Universitas Terkemuka Dunia semua dari itu jadi kalau kita mau cari buku semua itu dikasih tahu password dia bisa buka untuk seluruh rakyat atau boleh kita gitu Pak learningnya udah begitu bentuknya udah bukan classroom lagi iya materinya apa bentar dari situ itu jauh lebih cepat ini MIT, Stanford semua ini seru tuh saya lihat tuan ini taruh orang itu ini kita beli buku kita beli bukunya punya kita semua beli itu punya kita gak perlu beli lagi kita beli ya itu kan nih kita kalau beli taruh di perpustakaan kita gitu kan semua orang bisa lihat tuan gila ini emang tuh ini ini vertinya Regarding anjing orang mau baca gimana ya yang kita kasih pinjam baca jadi terbatas bisa nyeri data jadi mau tulis buku cepet sekali ini gak usah kita masuk pembustakaan dimana bukunya, halamannya dimana, itu langsung semua aja search ini juga gampang ini seperti Google search gitu loh, cuma ini searchnya itu kalau kita udah beli buku lebih cepet Google itu terlalu banyak, ini hanya search yang kita punya buku dan cari bayangnya mahal juga di Singapura temen saya, kan ada national library ya, nah temen saya justru membuat di atas itu jadi yang dia buat adalah dia katalogin dan dia indeks seluruh bukunya, terus yang dia pakai adalah untuk menunjukkan Likonji ini selama masa pemerintahnya order-ordernya udah melakukan apa aja, achievementnya udah apa aja jadi kayak, ya sebenarnya kayak proof website yang memberikan apa sih yang udah dikerjain sama orang-orang itu dengan membaca buku-buku tersebut secara otomatis free ini, ya free aplikasi, buat temen orang Singapura yang bikin tapi free kan, free harus ada yang bikin free buat ini, buat barang Singapura yang masuk ke sana kan oh iya iya, untuk melihat sebenarnya kan bisa juga melihat, oh ternyata dinasti mereka bagus udah melakukan ini segala hal jadi citranya jadi lebih bagus jadi, tapi memang benar Pak, yang benar secara teknologi itu mungkin banyak hal dimukinkan cuma ada berlaku perlaksan ada birokrasi, dan sebagian siapa ini? nofarman bisa tentu udah substansinya itu kita pengennya sendiri itu ya maksudnya Pak, kita bisa berlaku nanti kan, ini yang sebenarnya yang terlalu yang terlalu itu yang distributif Pak yang terlalu itu, sepertinya karena ada permasalahan di kita selama ini, kalau process itu masalahnya karena kita kan enterprise ya, selama ini kita overcome ya, terus yang bisa jari terus kalau dengan itu seperti apa nanti karena kan, ayo-ayo bisa tiba baik kalau boleh mungkin besok atau sekarang boleh sekarang luar balik karena ada di kris kan di sini di sini Pak Andi ke tempat kita dan kalau mau di situ juga ini Pak bagus, itu banyak nih pak jadi kalau nanti jadi role model Pak buat bentuk yang lain dan yang yang lain gitu ya makanya kita mesti loncat dan kotak tadi kan gak usah ikuti salahnya orang kalau di dunia sampai sini ya kita cerita ini udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya ya 10 tahun gak sih kira-kira-kira 11-12 tahun dan menanyakan sebetulnya teman-teman dan menanyakan teman-teman ya masih kan teman-teman saya dong mau jangan, mau nikah dan punya anak dia ikut lagi jadi Pak kalau lu ke depan nanti belinya dia nanti belinya ya gini lu udah lama ya saya kadang ngomong lino 2002 2001-2002 sama kesini udah sama meja Pak udah 200 lagi ya banyak-banyak saya pilih ini saya pikir saya berlihat mana masih dapatnya lebih jelas panjang ya saya pakai itu kemana-mana ganti di ganti mesinnya mesti di upgrade jadi tidak perlu di lingkungan BKI sendiri masih pakai XP atau udah transisi semua kan udah end of support masih campur campur kalau udah banyak banget itu juga target target yang bagus untuk kontrak ke Linux misalnya karena kan udah end of support untuk XP sebenernya kita kalau pergangan ini untuk kita kait dengan ini kita mempunyai aplikasi transaksi Pak di office ini kan kita udah karena yang udah ada buat di office nanti kita punya rencana semua kantor bisa keluar di jurat izin yang kita pilih dengan makanya saya yang menarik itu kait karena nanti kami pikir 500 lebih kantor kami itu seperti perbankan jadi anda kalau datang di kantor lebih kecil hanya bicara kurusinya kurang banyak saja jadi semua pelayanan di DKI anda boleh datang terdekat dari rumah anda nah itu langsung nanti pendatangannya pun sama pakai password kita dan base-nya Android nanti kita kasih password kita bilang oke, password kita langsung print out di sini jadi kita orang gak perlu lagi datang di kantor itu muter-puter gak usah namun datang punya ada lambang biaya raya kamu datang di situ nah ini butuh semua-sama sistem jadi gak ada panggung-panggung pasang gak karena cuma semua ada barcode dia ada acak barcode jadi di print out itu ada barcode jadi kita bisa tau ini pasti apa anda dia ada kode panggal berapa kita lagi siapin sistem jadi print out itu semua itu paypaless jadi itu bisa hemat 5-6 triliun sekarang kita biaya rutin itu itu 3-3 triliun maksud gaji semua gitu ya sistem gak bukan gaji sudah itu ya masuk ya kalau setengahnya itu ATK kita beli di inkartannya hemat 20% kalau 5T hemat 20% 1T jadi kita bisa di sistem ini bisa hemat pot 5T 5T saya ingat dapat jadi kita malah hemat duit banyak juga bisa hemat kalau kita mau beli mobil mau beli lusun mau bikin beli tanah yang tambah kalau kita mau beli gedung mau beli gedung mesti beli ya coba langsung terima kasih pak terima kasih pak namanya sama Pak Bapak persis suaranya sama as terima kasih terima kasih 高 siap terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa ya selamat mencapai terima Kasih Terima kasih.